Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa Firman Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman yang hidup Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin Firman di malam hari ini Kita baca dari 1 Petrus 1 Ayat 17 sampai ayatnya yang ke 25 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 25 Demikian firman Tuhan Dan jika kamu menyebutnya Bapak Yaitu dia yang tanpa memandang muka Menghakimi semua orang menurut perbuatannya Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan Selama kamu menumpang di dunia ini Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus Dari cara hidupmu yang sia-sia Yang kamu warisi dari nenek moyangmu Itu bukan dengan barang yang fana Bukan pula dengan perak atau emas Melainkan dengan darah yang mahal Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba Yang tak bernoda dan tak bercacat Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya Pada zaman akhir Oleh dialah kamu percaya kepada Allah Yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati Dan yang telah membeliakannya Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketatan kepada kebenaran Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaran yang tulus ikhlas Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu Karena kamu telah dahirkan kembali bukan dari benih yang fana Tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah Yang hidup dan yang kekal Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput Rumput menjadi kering dan bunga gugur Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya Itulah, inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu Demikianlah firman Tuhan Terpujilah Tuhan Yesus Kristus Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kita masih berada dalam masa-masa pandemi COVID-19 Pertanyaannya sederhana Apa yang sedang Tuhan lakukan di masa-masa seperti ini Apa yang Tuhan inginkan kita refleksikan dari masa-masa pandemi ini Berdasarkan ayat ini ada berapa hal yang mau kita renungkan Dari pertanyaan apa yang sedang Allah kerjakan Apa yang sedang Allah lakukan dari peristiwa pandemi ini Yang pertama, ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-20 Membicarakan bahwa Allah sedang mengingatkan kita Akan akhir jaman Akan kedatangan Kristus yang kedua kali Kristus datang kedua kali Dia sebagai hakim yang agung Yang akan menghakimi orang-orang berdasarkan perbuatannya masing-masing Oleh sebab itu Saudara, kita diingatkan Terus menerus berbenah diri Terus menerus memperbaiki diri Terus menerus kita memulihkan, mengadakan pemulihan-pemulihan Hubungan orang tua dengan anak Anak terhadap orang tua Sesama Saudara Pemulihan sesama hamba-hamba Tuhan Pemulihan hamba-hamba Tuhan dengan jemaat Jemaat dengan hamba-hamba Tuhan Terjadi pemulihan di sana-sini Supaya ketika kita datang kepada Yesus Atau ketika Yesus datang kedua kali Kita dapat mempertanggungjawabkan Semua yang kita lakukan selama di bumi ini Oleh karena itu Berbuatlah yang benar Berbuatlah yang baik Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan Yang kedua Apa yang sedang Tuhan lakukan Melalui peristiwa pandemi ini Ayat 17, 18 dan ayatnya yang ke-21 Tuhan terus menerus menyadarkan kita Bahwa Yesus telah menebus dosa-dosa manusia Yesus telah mati dan bangkit Kebangkitan Kristus menganugerahkan hidup yang kekal Keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya Ini harga mati Ini sudah final dalam iman Kristen Bahwa hanya dalam Yesus Kristus Adalah jalan dan kebenaran Dan hidup Tidak ada seorang pun datang pada Bapak Kalau tidak melalui Yesus Oleh karena itu Saudara Bersyukurlah Kita terus menerus diingatkan Akan karya Kristus Yang telah mati dan bangkit Puncak proklamasi kerajaan Allah Telah dinyatakan bagi kita Sehingga kita Beroleh hidup yang kekal Oleh sebab itu Saudara Saya ingatkan kembali Jangan pernah hina karya Kristus Oleh karena itu Orang yang menghormati karya Kristus Dia pasti akan hidup dalam kekudusan Allah Hidup dalam takut akan Tuhan Dia hidup dalam kebaikan-kebaikannya Allah Menyatakan kasih dan kebaikan Allah Kebanyak-banyak orang Saya percaya Saudara Orang yang yakin diselamatkan Dia pasti berbuat baik Berbuat baik bukan untuk diselamatkan Tapi orang yang diselamatkan Pasti berbuat baik Sebagai ekspresi syukurnya Kepada Yesus yang telah menebus dosa-dosanya Apa yang Tuhan ingatkan berikutnya Dari peristiwa pandemi ini Ayat yang ke-22 Yaitu bicara tentang ketahatan Tuhan ingin Saudara dan saya Taat kepada kebenaran firman Allah Sebab taat dapatkan berkat Kalau tidak daat Mendapatkan kutub Saya bacakan ulangan 28 Ayat 15 Dan ayatnya yang ke-22 Demikian firman Tuhan Tetapi jika engkau Tidak mendengarkan suara Tuhan Alamu Dan tidak melakukan dengan setia Segala perintah dan ketetapannya Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini Maka segala kutub ini Akan datang kepadamu Dan mencapai engkau Ayat 22 Tuhan akan menghajar engkau Dengan batu kering Demam Demam ke pialak Sakit radang Kekeringan Hama dan penyakit gandum Semuanya itu Akan memburu engkau Sampai engkau binasa Jadi menurut firman Tuhan hari ini Dan dihubungkan dengan masa pandemi ini Yang Allah sedang lakukan bagi kita adalah Kita harus bertobat Saudara dan saya harus bertobat Pemimpin gereja harus bertobat Para pelayan harus bertobat Jemaat harus bertobat Bangsa ini harus bertobat Saudara Apa yang firman Tuhan katakan ini Mirip dengan covid-19 Batu kering Demam Saudara Terjadi orang meninggal Mati disana sini Karena akibat yang ditimbulkan Dari covid itu Kita pencatat Ini terjadi Karena ada dosa manusia Oleh karena itu Apa yang sedang Allah kerjakan Melalui peristiwa Pandemi ini Tuhan ingin Saudara dan saya Kita bertobat Di depan Tuhan Tidak ada yang lolos Termasuk saya pun Tidak ada yang lolos Kita harus bertobat Saudara Pertanyaannya Seberapa kuat hati nurani kita Berani mengatakan Tuhan Saya telah berdosa Saya minta ampun Saya bertobat Tuhan Tuhan ingin kita bertobat Dan Tuhan ingin Kita taat Kepada kebenaran firman Tuhan Ketika taat Saudara Saya percaya Terjadi pemulihan Sana sini Kita bersyukur Saudara Banyak Negara-negara Yang hebat-hebat Banyak negara Yang maju Yang super modern Begitu canggih Ilmu pengetahuan Teknologinya Ketika menghadapi Masa-masa pandemi ini Mereka bertekuk lutut Mereka menyebar Tuhan Tuhan ampuni kami Tuhan kasihani kami Tuhan tolong kami Banyak orang saudara Yang merasa hebat Tapi Tuhan taklukkan Melalui peristiwa ini Tuhan hancurkan Kesombongan Tuhan hancurkan Kecongkokan Tuhan hancurkan Keangkuhan Supaya manusia Saudara Ingat Kita punya Tuhan Yang hidup Memang Tuhan Bukan Tuhan yang murka Kita hidup Dalam anugerah alam Tapi Tuhan Bisa bekerja Melalui peristiwa ini Untuk mendatangkan Kebaikan bagi kita Bertobat Dan hidup Dalam ketatan Kepada Allah Itu kebaikan bagi kita Karena penghalang Keselamatan Adalah Dosa Tapi ketika kita Bertobat Tuhan Saudara Tuhan Suka dengan hal itu Mereka ada itu Saudara Kuih dikasih Tuhan Kristus Mari kita taat Kepada firman Tuhan Karena ketaatan Pada firman Tuhan Bukti Saudara dan saya Kita semua Mengasih Tuhan Takut akan Tuhan Menghormati Tuhan Kagum Akan karya penebusan Yang telah Tuhan Berikan pada kita Selanjutnya Apa yang Tuhan Sudah melakukan Di masa-masa ini Di eteng ke 22 B Dikatakan begini Sehingga kamu dapat Mengamalkan Kasih persaudara yang tulus Hendaklah kamu Bersungguh-sungguh Saling mengasih Dengan segerap hatimu Yang berikutnya Adalah yang Tuhan Hendak lakukan Pada kita adalah Mendemonstrasikan Kasih Allah Bapak Kepada banyak orang Dalam hal ini Kasih Persaudara Filea Mari saudara Kita mengasih orang Dengan tulus Dan ikhlas Kita mengasih mereka Dengan sungguh-sungguh Inilah salah satu Saudara Momentum Allah menghendaki kita Melalui peristiwa ini Melakukan Pekerjaan baik Melakukan Perbuatan baik Bagi banyak orang Sehingga orang-orang Merasakan Kasih Kristus Melalui saudara Namun Saya harus ingatkan Jangan sampai Ayat ini Di pelintir Untuk kepentingan Pribadian kelompok Tidak boleh Saudara Ini harus murni Saudara Ditujukan Kepada mereka Yang memerlukan Luran tangkas Si Allah Kepada mereka Yang ke 23 Kita lihat Karena kamu Telah dilahirkan Kembali Bukan dari Benih yang fana Tetapi dari Benih yang tidak fana Oleh firman Allah Yang hidup Dan yang kekal Apa yang Allah sedang kerjakan Di masa pandemi ini Melalui ayat ini Kita diingatkan Saudara Kita disadarkan Bahwa Saudara Telah dilahirkan Kembali Dilahirkan kembali Artinya Saudara Sama seperti Kita pernah lahir Dan ada dalam Sebuah keluarga Secara jasmani Berarti Ketika dilahirkan Kembali Bukan dengan yang fana Bukan kerjasama Suami istri Tapi oleh firman Allah Ini berbicara tentang Kelahiran secara Rohani Berarti kita Lahir berada dalam Sebuah keluarga yang Agung Keluarga yang Mulia Yaitu Keluarga Allah Saudara dan saya Adalah Keluarga Allah Kitalah Saudara Sebagai Keluarga Allah Oleh sebab itu Saudara Karena kita Sesama keluarga Allah Dalam sebuah Keluarga Ada ketentuan Dan peraturan Ada sebuah Gaya hidup Sama juga Dalam kerajaan Allah Ada ketentuan Ada aturan Ada gaya hidup Allah Tuhan Mau saudara Dan saya Hidup Di dalamnya 1 Yones 2 Ayat 6 Berkata Bahwa Barang siapa Mengatakan Dia ada Dalam dia Ia wajib Hidup Sama seperti Kristus Setelah hidup Berarti Saudara Ingin tahu Gaya hidup Kerajaan Allah Seperti apa Pelajari Dengan baik-baik Dan sungguh-sungguh Mendalam Akan gaya hidup Kristus Ketika dia ada Di bumi Dia kuat Berdoa Dia rajin Melayani Dia setia Dengan tanggung jawab Yang dipercayakan Padanya Dia mengadakan Pelayanan-pelayanan Mujijat Dia mengasih Orang Dia mengadakan Mujijat Dia menyatakan Ketegasan Dan keadilan Allah Dia menyatakan Kasih Dan kelembutan Allah Banyak sekali Topik-topik Yang bisa Kita belajar Dari Yesus Untuk kita taati Kita belajar Saudara Berikutnya Sebagai keluarga Allah Kita saudara Kita diingatkan Saudara Akan gaya hidup Allah Yang saling Mengasih Yang saling Mengampuni Saling menguatkan Saling menopang Saling memotivasi Saling menyatakan Saling menegur Dalam kasih sayang Saling mengingatkan Di antara kita Terus-menerus Berjuang Saudara Kita sesama Saudara-saudara Dalam keluarga Allah Kita saling Mendukung Di antara kita Oleh sebab itu Saudara Hentikan Segala perbuatan Perbuatan Yang bertentangan Dengan gaya hidup Kerajaan Allah Hentikan Segala iri hati Fitnah Perdebatan Perbantan Yang tidak perlu Hentikan Semua Mencari-cari Kesalahan orang lain Hentikan Mencomoh Melecekkan orang Hentikan Saudara Perbuatan-perbuatan Kedegingan Sesadar bahwa Roh penurut Tapi daging lemah Oleh karena itu Saudara Kita tidak sanggup Melakukan ini Sendirian Kita butuh Kuasa Tuhan Kita butuh Kasih korunnya Allah Kita butuh Kuasa roh kudus Allah Bekerja dalam hidup kita Untuk memampukan kita Hidup dalam Kebenarannya Allah Yang ketiga Sebagai keluarga Allah Kita hidup Dalam persekutuan Saudara Kita tadinya Bersekutu di gereja Beribadah di gereja Sekarang kita di rumah Masing-masing Merindukah Saudara Untuk kita bersekutu Di gereja Merindukah kita Bersekutu Untuk bertemu Satu dengan yang lainnya Saling curhat Saling cerita Kesaksian Tertawa Bercanda Ketika Saudara Rindu Puji Tuhan Itu tanda Saudara Bahwa kita cinta Persekutuan ini Kita mengasihi Persekutuan gereja Tuhan Gekosari Jadi Kita diajarkan Bahwa kita Tidak bisa hidup Sendirian Kita saling butuh Satu dengan yang lainnya Saya butuh Saudara Bukan saya punya Kebutuhan Bukan Saya butuh Saudara Karena saya Mengasihi Saudara Saya butuh Saudara Karena saya Mengasihi Saudara Sekali lagi Saya butuh Saudara Bukan karena Saya punya Kebutuhan Tapi karena Saya mengasihi Saudara Sama seperti Kristus Mengasihi Saudara Saya mau belajar Mengasihi Saudara Biar Menjadikan hidup Kita semua Karena kita Adalah Keluarga Allah Semua Perbedaan-perbedaan Yang terjadi Biarlah itu Menjadi Kekayaan Allah Yang terus Memurnikan Kita Supaya Kita Semakin Saling Mengasihi Di antara kita Lepaskan Pengampunan Bersedia Berdamai Dan didamaikan Karena itu Hidup Gaya-hidup Gerajaan Allah Saudara-saudaraku Ayat yang ke-24 Dan ke-25 Apa yang Tuhan Sedang lakukan Melalui peristiwa Hari-hari ini Dikatakan begini Semua yang hidup Adalah seperti rumput Dan segala Kemuliaannya Seperti bunga rumput Rumput menjadi kering Dan bunga gugur Artinya Kita diingatkan Saudara Kita fana Kita terbatas Sehebat-hebatnya Pencapaian kita Sekuat-kuatnya Otot kita Sepintar-pintarnya Otak kita Se Brilian-briliannya Kemampuan-kemampuan kita Keterampilan-keterampilan Kita begitu hebat Saya mau kasih tahu Kita diingatkan Bahwa kita Fana Kita terbatas Semua status-status Sosial Ekonomi Keagamaan yang kita miliki Tetap terbatas Saudara Kita diingatkan Bahwa kita terbatas Oleh karena Saudara kita Butuh Tuhan Kita butuh Yesus Karena dia Adalah firman Allah Yang Kekal Saudara Firman Allah Bukan berbicara Tentang ide Dan gagasan Firman Allah Bukan berbicara Tentang kumpulan Kitab-kitab cerita Atau kisah Tentang Yesus Tapi alkitab Adalah firman Allah Dan firman Allah Dalam Yohanes 1 Adalah Allah Dan sebab itu Saudara Mari kita tekun Berdoa Mari kita tekun Baca firman Dulu mungkin Kita baca firman Pribadi-pribadi Sekarang begitu Kita ada Stay at home Mari kita berdoa Bersama keluarga Suami istri Mau datang Pagi-pagi Berlutut Bersujud Di depan Tuhan Datang menyembah Tuhan Datang berdoa Kepada Tuhan Hidup bergantung Pada kasih karunia Allah Bukankah itu indah Saudara Bangun Keharmonisan Kebahagiaan Ciptakan semuanya itu Komunikasi yang baik Komunikasi yang sehat Dalam keluarga Jangan bikin tegang Dalam rumah tangga Itu gaya hidup Kerajaan Allah Yang terus-menerus Ingatkan kita Kita disadarkan Saudara Bahwa Kemuliaan kita Jangan diletakkan Pada kemuliaan Yang fana Jangan Kemuliaan kita Jangan diletakkan Pada kemuliaan manusia Yang fana itu Saudara Kemuliaan kita Diletakkan Pada kemuliaan Allah Orang yang letakkan Kemuliaannya Pada kemuliaan manusia Dia akan mudah Kecewa Dengan peristiwa ini Dia akan mudah Tergerus Dengan dunia ini Bagaimana tidak Saudara Perusahaan-perusahaan Yang begitu besar Tutup Pekerjaan-pekerjaan Yang harus diguluti Penghasilan-penghasilan Yang memadai Bahkan lebih dari cukup Mau tidak mau Dipotong Saudara 50% Bahkan ada orang Dipecat Di PHK Dirumahkan Karena peristiwa-peristiwa ini Bayangkan Saudara Oleh sebab itu Saudara Mari kita meletakkan Kemuliaan Kepada Kemuliaannya Allah Apa itu Kemuliaannya Allah Yang pertama Berdasarkan bacaan kita Saudara dan saya Adalah umat tebusan Allah Itu kemuliaan Saudara dan saya Diingatkan Bahwa Yesus Kristus Mati dan bangkit Dari antara mati Itu kemuliaan Allah Kemuliaan Allah itu apa Berikutnya Kita taat Pada kebenaran Allah Maka saudara Akan dimuliakan oleh Allah Berikutnya Apa itu Kemuliaan Allah Kita Adalah Keluarga Allah Itu kemuliaan Allah Itu bisa kita bangun Dalam hidup ini Yang fana ini Hiduplah terus bergantung Pada Allah Carilah Tuhan Maka kau dapat Ketuklah pintu Maka akan dibukakan Jangan pernah menyerah Dengan iman kita Kepada Allah Saya paham Bahwa hidup-hidup ini Sulit Ada kecemasan Ada ketakutan Ada membuat orang Depresi Stres Saudara Merasa tidak kuat Ada juga orang yang dikuat-kuatkan Sebenarnya tidak kuat Tapi dalam firman Tuhan hari ini Ada kabar gembira Kita Memuliakan Apa yang menjadi Kemuliaan Allah Kita hidup Dalam kemuliaan Yang mendatangkan Kemuliaannya Allah Maka saudara akan melihat Dalam waktu dia Tuhan Dengan caranya Tuhan Dia akan membela Hidup saudara Dia akan memuliakan Saudara Dengan caranya ajaib Terakhir saudara Dalam peristiwa-peristiwa ini Mari Dunia Pada mengabarkan Kabar jahat Kabar buruk Kabar yang tidak baik Melalui firman Tuhan hari ini Injil Adalah kabar baik Kita memberitakan Kabar baik Tuhan ingin Saudara Melalui peristiwa ini Alas dan bekerja Supaya hati dan pikiran kita Tangan kita Jari kita Mengetik hal-hal yang baik Di media sosial Kata-kata yang baik Kata-kata yang membangun Firman Tuhan diberitakan Sehingga dengan demikian Saudara Ada orang yang diberkati oleh Tuhan Ya firman Tuhan hari ini Menjadi perenungan kita bersama Untuk merenungkan Apa yang sedang Tuhan kerjakan Di masa-masa pandemi ini Selamat merenungkan firman Tuhan Selamat mengalami Kepada firman Tuhan Dan selamat mengalami Peneguhan-peneguhan Dari Tuhan Ketika kita semua Saudara Tad pada firmannya Terpujilah Tuhan Terpujilah Tuhan Kristus Haleluya Amin Kita berdoa Bapak terima kasih Memampukan kami Roh Kudus Untuk melakukan komitmen ini Dalam nama Tuhan Yesus Amin Shalom Tuhan Yesus Kristus Pemberkati Amin Tuhan Yesus Kristus Pemberkati Tuhan Yesus Kristus Pemberkati Tuhan Yesus Kristus